Intro Mulai jalani pembelajaran tatap muka di sekolah, pelajar tingkat sekolah dasar atau SD di Kabupaten Teringgalek mengaku senang. Selain senang karena bisa bertemu dengan teman-teman dan guru secara langsung, mereka juga mengaku bisa lebih mudah menangkap dan memahami pelajaran yang disampaikan guru. Intro Menurut keterangan guru SD Negeri 2 Surundakan Arief Vinarno, pembelajaran tatap muka terhadap sejumlah pelajar tingkat SD di Kabupaten Teringgalek mulai dilakukan sejak 4 Oktober kemarin. Untuk melindungi siswa dan pihak sekolah dari paparan COVID-19, proses pembelajaran tatap muka ini juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Bahkan jika ada siswa yang suhu badannya tinggi juga akan langsung dilakukan penanganan di UKS. Jika perlu memerlukan tindakan lebih lanjut, maka pihak sekolah akan langsung menghubungi puskesmas terdekat. Sebelumnya, itu sudah diinformasikan melalui pagiupan wali kemurit bahwa kalau memang putra-putrinya itu posisinya dalam katakanlah kurang enak badan, mungkin panas dan sebagainya itu diantisipasi dari rumah. Artinya tidak usah masuk ke sekolah, hanya mengajukan izin ke sekolah bahwa anaknya tidak bisa masuk. Tapi kalau terpaksa sampai di sini, terdapat anak yang mencapai subuh tersebut, yang pertama tindakannya adalah kebetulan di sini ada UKS, ada petugasnya. Mungkin kita bawa ke UKS dulu, kalau memang ada perawatan lebih lanjut, protaknya adalah kita menghubungi pihak puskesmas terdekat yang membawai sekolah sini. Sementara itu, salah satu siswa SDN 2 Serodakan, Leksa Bina Ramadhan, mengatakan jika ia mengaku sangat senang bisa kembali masuk sekolah dan bisa bertemu dengan teman-temannya. Dengan dimulainya pembelajaran tatap muka ini, ia juga mengaku bisa lebih memahami pelajaran yang disampaikan guru daripada saat pembelajaran sejarah daring. Mas Risa bisa jelaskan perasaannya gimana sih bisa kembali sekolah lagi? Ya yang mestinya itu sangat senang sih bisa masuk kembali dan bisa bertemu dengan teman-teman. Ya bedanya kayak gimana dengan daring yang lalu? Ya lebih menyenangkan sih mas. Yang lebih utama itu ya bisa mendapat pelajaran dari guru itu lebih jelas dan lebih bisa dipahami. Lebih mudah memahami. Guru SDN 2 Serodakan juga menjelaskan penerapan pembelajaran tatap muka ini dilakukan dengan mengacu pada surat edaran bupati pada beberapa waktu lalu. Salah satu contoh penerapan protokol kesehatan di sekolah ini adalah dimulai dari kedatangan siswa saat belum masuk lingkungan sekolah, para siswa diwajibkan memakai masker dan menci tangan. Setelah itu guru mengecek suhu tubuh siswa. Barulah para siswa diperbolehkan masuk ke kelasnya masing-masing.